Halo KoFriends, pada soal ini kita diinformasikan bahwa untuk menetralkan 20 ml asam sulfat, diperlukan 20 ml NaOH 0,1 molar. Kita diminta untuk menentukan molaritas asam sulfat. Reaksi penetralan merupakan reaksi kimia yang melibatkan reagen asam dan reagen basah yang dapat menghasilkan garam dan air. Keadaan yang bisa terjadi pada campuran asam kuat dan basah kuat, yang pertama jika mol H+, sama dengan mol OH-min, maka larutan bersifat netral, pH-nya sama dengan 7. Jika mol H+, yang lebih besar dari mol OH-min, maka larutan bersifat asam, di mana pH ditentukan oleh jumlah mol H+, yang bersisa. Kemudian jika mol H+, kurang dari mol OH-min, maka larutan bersifat basah, di mana pH ditentukan oleh jumlah mol OH-min yang bersisa. Reaksi yang terjadi adalah H2SO4 tambah 2 NaOH menghasilkan Na2SO4 tambah 2 H2O. Mol dari H2SO4 bisa dicari dengan mengalihkan konsentrasi dengan volume. Konsentrasinya kita cari, volumenya adalah 20 ml, sehingga mol dari H2SO4 adalah 20 ml. Kemudian untuk NaOH juga sama, molnya bisa dicari dengan mengalihkan konsentrasi dengan volume. Konsentrasinya adalah 0,1 molar dan volumenya adalah 20 ml, sehingga molnya adalah 2 ml. Ionisasi dari H2SO4 adalah SO4 2-min tambah 2 H+. Jika H2SO4-nya adalah 20 ml dengan perbandingan koefisien, maka SO4 2-min yang koefisien 1 juga 20 ml, sedangkan untuk NaOH yang koefisiennya adalah 2 dikali 20 ml. Sedangkan untuk NaOH, ionisasinya adalah Na+, tambah OH-min, di mana mol dari NaOH adalah 2 ml. Dengan perbandingan koefisien juga, maka Na+, dan OH-min yang koefisiennya juga 1, molnya juga 2 ml. Pada reaksi penetralan, maka milimol dari H+, akan sama dengan milimol dari OH-min. Milimol dari H+, adalah 2 dikali 20 M. Sedangkan minimal dari OH-min adalah 2, maka M yang merupakan konsentrasi dari asam sulfat adalah 0,05 molar. Jawabannya yang E. Terima kasih. Sampai jumpa pada soal berikutnya.